Hari ini temenin aku beres-beres menyambut lebaran Nah jadi hari ini tuh aku udah mulai beres-beres rumah sedikit-sedikit buat menyambut lebaran Jadi ini kebetulan karena Pak Su lagi kerja makanya aku berberes rumahnya sendirian aja Dan aku mulai beresin dari kamarnya duluan Nah jadi sebenernya hari ini tuh aku sama Pak Su tuh masih bingung ya guys Antara musib siap pulang kampung buat mudik atau berberes rumah karena mau lebaran di rumah aja Pokoknya dari kemarin aku sama Pak Su tuh masih kebingungan banget buat mikirin rencananya bakalan mudik atau enggak Soalnya kalau mau mudik itu kan yang pertama badan harus sehat Terus juga ongkut sebut perginya Jadi bener-bener harus dipikirin secara maten Nah ini kalian jangan salvok sama plastik besar yang warna pink di belakang aku itu ya guys Jadi itu tuh ada baju dari laundry yang udah semalam diambil tapi belum sempat aku bukain packingannya Dan rencananya hari ini aja mau aku bukain Nah ini aku lanjut aja habis lipatin selimutnya aku mau pindahin dulu bantal-bantalnya sama gulingnya juga Sekalian ke atas meja riasnya Terus aku lanjut aja mau pindahin plastik laundryannya ini keluar kamar dulu Karena kayak sempit aja gitu rasanya buat beberes Kurang leluasa aja gitu rasanya Dan aku lanjut aja mau ngerapihin spraynya yang berantakan Pokoknya wajib dirapihin setiap hari ya bun Spraynya ini karena emang setiap harinya juga bakalan berantakan lagi Nah ini aku kembaliin lagi kasurnya ke posisi semula Terus baru aku rapihin juga bagian sisa-sisa spraynya Dan wajib dikencengin juga Nah habis ngerapihin spraynya disini aku lanjut aja buat kebut-kebutin spraynya Pake sapu lidi kayak biasa ya bun Supaya kasurnya gak ngeres dan gak berpasir juga Dan kalau udah tinggal aku tatain aja semua bantal-bantalnya Sekalian selimutnya juga Lanjut aku mau beresin juga beberapa barang-barang yang berantakan di meja riasnya Dan sekalian mau aku bersihin juga soalnya udah banyak banget debunya Nah ini aku sapuin dulu pake kemoceng Dan kalau udah baru deh tinggal dilap-lapin Dan seperti biasa wajib banget dilapin bagian kacanya duluan ya bun Terus baru deh semua bagian mejanya ikut dilap-lap juga Terus gak ketinggalan aku bersihin juga bagian lemari baju aku sama di atas lemari baju aku Iya gak ada rumah-rumahannya ini Soalnya udah debuan banget dan sekalian aku lap-lapin juga Terus ini aku kebut-kebutin juga bagian rak gantungnya Sekalian aja biar semuanya bersih sebelum aku mau lanjut aja buat nyapuin lantainya nanti Pokoknya hari ini tuh bener-bener full beresin bagian kamarnya duluan ya guys Pokoknya diguyurin aja kerjaannya itu sedikit-sedikit Soalnya kalau langsung semuanya takutnya badan aku itu gak sanggup ya bun Maklum aja ya guys kalau lagi puasa Kadang itu aku ngebatasin diri buat beres-beres soalnya takut haus gitu Makanya ini aku berberesnya aja sambil nyantai aja dan gak terlalu maksain banget Nah ini lanjut aja aku tinggal sapuin aja lantainya Dan karena berhubung hari ini aku beresin kamarnya jadi wajib banget nyapu dari bagian kamarnya duluan Dan rencananya aku beresin ruang tangannya itu nanti malem aja Soalnya kalau semuanya aku kerjain di siang hari ini juga takutnya aku bakalan gak kuat Ini aja aku itu udah keringatan banget semuanya Pokoknya udah kayak kegerahan banget apalagi hari ini aku tuh berberesnya di siang hari Jadi tambah double banget sih capeknya udahlah kegerahan ditambah badan juga lemes Nah inilah alasan aku kenapa aku itu males banget buat berberes rumah di siang hari ya bu Karena emang gampang banget kecapean Lanjutinnya kelar nyapu aku itu langsung aja mau nyalain kipas anginnya Dan sambil mau ngadem disini aku sekalian juga mau buka-bukain baju-baju dari packingan laundryannya Soalnya kalau gak dikerjain dari sekarang takutnya malesnya tuh jadi kelamaan Makanya yaudahlah sambil ngadem disini sambil aku pisah-pisahin juga baju-bajunya Pokoknya wajib banget buat pisah-pisahin baju-baju antara baju aku sama Pak Su Supaya pas mau nyusunnya ke dalam lemari nanti Itu gak bingung lagi Karena lebih enak tentunya kalau udah dipisahin duluan Nah ini pokoknya cuciannya kami kemarin itu banyak banget ya bun Pokoknya banyak banget ditambah ada spray sama selimut juga Nah lanjut aja ini karena videonya aku percepat Jadi tau-tau ini aku lagi nyusunin baju-bajunya ke dalam lemarinya Soalnya kalau gak dipercepat takutnya videonya jadi kepanjangan banget durasinya Oke segini aja videonya hari ini terima kasih dan bye-bye